Marilah gapai kemuliaan, kemuliaan bulan Ramadhan. Marilah gapai kemuliaan bulan Ramadhan. Anda menyukai tantangan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa kembali di kultum Ramadhan, gapai kemuliaan. Kita semua baru saja mendengar ratusan prajurit TNI menyebrang Selat Sunda. Anda bisa bayangkan puluhan kilometer yang dilaluinya. Dan dua di antara mereka adalah prajurit TNI wanita. Luar biasa. Inilah yang akan kita bahas. Mengapa manusia ada yang tidak suka tantangan, yang senantiasa ingin damai, tenang, mencari keamanan, tetapi sebagian justru mencari tantangan. Nah kita harus paham bahwa ini adalah kunci dasar tentang siapa diri kita dan bagaimana diri kita. Kalau kita tidak memahami siapa diri kita, maka kita tidak akan mampu memanfaatkan potensi diri kita. Kita melihat jumlah sumber daya manusia yang hebat, tapi tidak banyak yang bisa muncul. Padahal kalau sekiranya kekuatan bangsa Indonesia, di mana kekuatannya bukan hanya sumber daya alam, bukan hanya sumber daya ekonomi, tetapi sumber daya manusia, saya yakin percaya Indonesia emas akan lahir. Tapi kenyataannya bagaimana? Banyak sekali orang-orang yang menganggur, potensi-potensi yang baik tidak muncul, bahkan juga banyak yang terdiam, dan seandainya bergerak tidak mengeluarkan kekuatan yang optimumnya. Mengapa? Karena tidak tahu potensi diri, kekuatan diri yang telah Allah karuniakan pada diri kita. Saya sudah sampaikan kepada Anda di saat-saat yang lalu, bahwa manusia itu dorongan fitrahnya, bukan hanya ingin menjadi pegawai negeri, bukan hanya ingin tentram, lalu dapat gajian rutin tiap bulan. Manusia akan senantiasa dilanda kegelisahan. Mengapa dilanda kegelisahan? Nah ini yang harus dipahami, bahwa manusia akan senantiasa terdorong untuk mencari tantangan. Di belakang saya ini adalah kolam renang. Air bukan tempat manusia, bukan tempat hidup manusia, tetapi manusia suka menjadi tantangan, dia berenang. Bukan sekedar 5 meter, 10 meter, atau 100 meter, berkilo-kilo meter, seperti yang dilalui oleh prajurit TNI itu. Dan mereka merasa mendapat kepuasan. Oleh karena itu, kunci dasar yang membuat manusia itu bergerak, adalah dia harus paham kekuatan dirinya. Ketika dia tidak paham, manusia tidak mampu mengeluarkan potensinya, yang pada akhirnya, kekuatan yang harusnya muncul menjadi kekuatan bangsa dan negara kita, tidak bisa muncul. Kita bisa melihat, bahwa dua dimensi manusia yang berbeda perilaku dan tingkah lakunya, akan sangat ditentukan oleh nilai-nilai apa yang dimilikinya. Ketika dia hanya berpegang kepada nilai-nilai konservatif, berpegang kepada nilai-nilai keamanan, berpegang kepada nilai-nilai stabilitas, dia berbeda ketika ada sebuah tantangan, kepada orang yang suka mencari tantangan-tantangan baru. Dua-duanya tidak akan memberikan rasa tentram, dua-duanya tidak akan memberikan rasa damai. Mengapa? Karena dua-duanya adalah pasangan yang saling melengkapi. Ketika kita merasa tenang, pasti kita mulai gelisah. Benar atau benar? Iya kan? Kadang-kadang kita ingin nonton pertandingan sepak bola, kadang-kadang kita ingin naik gunung, lalu kita mungkin yang paling gampang lomba catur atau balap renang. Tetapi kita sudah balap renang, kita pun mencari tenang lagi. Nah, oleh karena itulah bahwa manusia, fitrahnya adalah fastabiqul khairat, yaitu berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi kesimpulannya adalah, jangan merasa tenang kalau sudah tenang. Itu kuncinya. Jangan merasa tentram kalau sudah mendapatkan. Karena tidak ada jaminan bahwa kebahagiaan Anda dapatkan ketika Anda sudah memiliki segala-galanya. Uang yang cukup, rumah yang bagus, tabungan yang sudah mungkin dikatakan untuk tujuh turunan pun tidak. Tidak akan membuat kita tentram bahagia. Manusia telah dijadikan fitrahnya untuk bergerak. Mengapa? Karena manusia diciptakan oleh pemilik alam semesta. Manusia diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Manusia diciptakan untuk terus bergerak-bergerak menuju Allah yang maha. Karena dengan cara seperti itu, bumi akan terpelihara. Jadi sekali lagi, buat Anda pemirsa khususnya yang generasi muda, tidak perlu bermimpi mengatakan bahwa saya bahagia kalau sudah mendapat penghasilan yang sudah mapan atau jadi pegawai negeri. Tidak akan pernah didapatkan. Karena manusia difitrahkan dan dilahirkan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Itulah sebabnya, umur manusia tidak lama. Nabi sampai umur 63 tahun, atau mungkin sedikit lebih. Karena manusia di usia pendek diminta untuk berlari. Itulah mengapa Siti Hajar terus berlari. Ketika bersai, tidak berjalan, tapi berlari. Ketika tawaf, di awal-awal putaran juga diminta untuk berlari. Karena itu terima kenyataan bahwa tangan kita, kaki kita, tubuh kita diminta untuk senantiasa berlomba-lomba dalam kebaikan. Jangan bermimpi untuk tidur, karena manusia tidak difitrahkan untuk tidur lalu bermalas-malasan. Pada saat itulah, energi manusia akan terus diganggu, terus digerakkan oleh Allah seperti mesin yang tak pernah bisa di-stop. Kebahagiaan sejati justru ketika Anda mengeluarkan segena potensi. Fenomena orang berlomba-lomba dalam merenang, balap lari, atau catur sekalipun, menunjukkan bahwa manusia memang fitrahnya untuk berlomba dan bertanding. Karena itu jangan pernah bermimpi untuk diam. Terima kenyataan bahwa Anda ditakdirkan untuk bertempur, untuk bergerak, membangun ekonomi, membangun bangsa, dan membangun peradaban. Jangan bermimpi untuk diam setelah kita punya pendapatan. Jangan bermimpi untuk pensiun karena kita ingin mendapat ketenangan. Tapi bermimpilah untuk terus mengabdi, untuk terus berlari, memberikan terbaik. Bukan hanya untuk diri, tapi untuk bangsa dan untuk dunia. Ingat, Anda diciptakan oleh pencipta rajanya alam semesta raya. Anda diciptakan oleh pencipta jagad raya, kuncinya bergerak, berjalan, dan terus bertanding. Menjadi pemenang di muka bumi ini. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.